Calon Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah mulai mencari jajaran pembantunya di tingkat eksekutif maupun tataran di bawahnya. Bahkan, Prabowo pun tak ragu minta masukan kepada tokoh maupun Menteri Kabinet Indonesia maju terkait sosok yang pantas menjadi Direktur Jenderal Pajak ke depan. Saat acara Mandiri Investment Forum, Prabowo menyinggung soal rasio perpajakan di Indonesia baru mencapai 10 persen. Artinya lebih kecil dibandingkan negara tetangga yaitu Malaysia di angka 16 persen. Berdasarkan angka tersebut kemudian Prabowo meminta rekomendasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiriwat Mojo, Direktur Utama Band Mandiri Darmawan Junaidi hingga Catip Basri yang hadir di tengah-tengah para bankir dan investor. Terkait persoalan pajak, jauh sebelumnya calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah menyinggung pembentukan badan penerimaan pajak jika dirinya bersama Prabowo menang dalam pemilu. Ia menyebut, nantinya badan tersebut berada di bawah komando Presiden demi mempermudah koordinasi kementerian-kementerian terkait. Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak dan Bia Cukai akan dilebur. Kemudian, fokusnya hanya pada penerimaan negara saja, bukan pengeluaran negara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.